Intro 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 You are my best friend Didn't care about the rules Terlibat dalam proyek webseries, membuat aktris seksi Nikita Mirzani jadi kerap dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan lawan mainnya Vero Walando. Kabar tersebut semakin santer sejak Billy secara belak-belakan mengungkap kalau Nikita Mirzani yang belakangan sering pergi bersama Vero. Ditemui sebelum persidangan, Niki pun tampak malu dan kehabisan kata saat diledek oleh Billy dan sahabatnya Fitri Saluteru. Lantas benarkan Niki dan Vero memang memiliki hubungan spesial? Selama Niki-nya happy, selama Niki-nya senang, selama orangnya baik, bisa menerima Niki dengan ketiga anaknya, bisa menerima semua. Enggak, 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 enggak. Cuman kalau yang kalian sebut-sebut itu emang aku belum kenal, belum dikenalin. Belum dikenalin sih, kenal. Enggak, 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 enggak. Iya, jadi aku enggak bisa komentar kalau yang terakhir disebut, emang Niki belum kenalin. Enggak, kalau udah dikenalin. Kamu kan tipikal orang yang apapun kamu dikenalin sama siapapun, tapi orang pertama, gitu. Gitu, enggak, kalau belum serius-serius amat, jangan dikenalin dulu, nanti buang-buang waktu. Nanti kenalin lagi, kenalin lagi sama kakaknya. Itu, belum karena gue. Sekarang udah enggak ada kabar, sekarang keluar malam, terus udah lupa sama gue, iya, enggak apa-apa. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak pas ke pernikahan, eh, pas ulang tahunnya kami. Cerita di depan 2 tahun ini. An, bang Bilya. Tiba-tiba pergi, ngomong sama Bilya, ngomong punggung. Iya. Perginya ke Perlu, Dih. Demi Allah, gue enggak bohong. Perginya ke Perlu. Yang itu enggak, enggak ada. Ya, enggak tahu lu ketemu siapa, enggak tanya, lu bohong sama gue. Lu enggak pernah bohong sama gue, tapi lu pas sekali itu gara-gara cinta, lu bohong dia. Dan benar-benar, jujur ya. Iya, benar-benar, jujur. Cuman emang, apa namanya, mungkin Niki ini lagi kepengen cari pasangan. Jadi aku sama Bilya sering hilang, Bang Bilya takut ketahuan kayaknya ya. Iya, aduh. Baik-baik, yang penting bahagia sama Bilya. Enggak, gue, gue pasti kalau ada pacar, pasti gue kenalin. Enggak mungkin enggak, enggak mungkin. Ya kan, emang gue enggak mau pacaran, temen aja gitu, temen-temen aja. Iya, Niki kalau saya dulu pasti dikenalin. Kalau gue enggak kenalin, berarti masih ada kekurangan gitu. Dibohongin terus ya? Dibohongin, nyaga Bilya. Udah. Kayaknya mau saling bantai nih di sini. Gimana, Bang Bilya? Kok sedih Bang Bilya? Kok sedih sih? Kok sedih sih? Gitu ya? Bukan, samanya ini berdua. Kalau Bang Bilya punya pacar, dia yang sedih. Kalau dia punya pacar, Bang Bilya sedih. Saya pun bingung, kenapa dia berdua begini. Gitu coba nih. Aduh. Aduh. Pokoknya kalau gue tuh selain. Aduh. Aduh. Teradaannya di mana. Teradaannya di mana. Tapi apa-apa. Enggalah. Masih berombong ya? Masih jauh. Masih jauh. Tapi kalau nanti sini waktu berjalan, tinggul rasa cinta, gimana nih? Itu tuh Kadarullah. Yaitu Kadarullah. Tapi kalau bisa nggak usah timbul lah. Enggak ragu. Enggak ragu. Lagi butuh waktu aja untuk kerja. Ini kan masih banyak. Pokoknya ini kan udah punya target dalam hidup. 35 ini kan setengah 17 Maret ini kan 34 tahun. 35 ini udah. Harus settle semua. 17 Maret. 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 Aku mah doa aja Bang Bilya. Doa aja di doain sama adik-adiknya udah seneng. Bang Bilya mau beliin apa ya Bang? Udah berat. Maksudnya ulang tahun keras berat semua. Kalau ulang berat Iwo lo kasih nasi kode tuh ya. Gitu teman-teman. Majib. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.